Baru pulih dari cedera panjang, dua pemain PSIS Semarang ini dipinjamkan ke Persipapati. PSIS Semarang resmi meminjamkan dua pemain muda yakni Eka Febriyogi Setiawan dan Embahril Fahreza. Dua pemain tersebut dipinjamkan dengan harapan mampu membalikkan performanya pasca sembuh dari cedera panjang. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut cukup lama absen karena mengalami cedera. Eka Febriyogi bakal memperkuat Persipapati di Liga 2, sedangkan Bahril akan dipinjamkan ke Persipapati untuk Liga 3. Setelah mereka cedera, mereka butuh adaptasi lagi di pertandingan, dan kami pinjamkan mereka supaya mereka berdua bisa lebih kuat dan lebih baik saat kembali ke PSIS, terang Chief Executive Officer, CEO, PSIS, Yoyo Sukawi Senin, tanggal 27 November tahun 2023. PSIS Semarang kena mental lihat perubahan PSIS Sleman di tangan Risto Vidakovic. PSIS Semarang seperti kena mental melihat perubahan PSIS Sleman bersama pelatih baru mereka Risto Vidakovic. PSIS Sleman akan menjadi lawan PSIS Semarang pada pekan ke-21 BRI Liga 1 2023-2024. Melihat PSIS Sleman mampu mengalahkan Barito Putera, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati. Menurutnya, kemenangan PSIS Sleman atas Barito Putera menjadi momentum kebangkitan tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut. PSIS Semarang harus lebih fokus dan bermain maksimal untuk menghadapi PSIS Sleman pekan depan. Kita sudah menyaksikan laga PSIS lawan Barito Putera, PSIS ternyata sudah berbenah dan mainnya lebih bagus, PSIS harus hati-hati dan harus lebih fokus serta lebih fight saat lawan PSS Sleman. Bahkan tak hanya PSS, semua tim juga berbenah dan kami harus tetap melanjutkan tren positif, kata Yoyo Sukawi. Sampai jumpa di video selanjutnya.